Ya ini dia paket berisi harddisk eksternal Adata HD710 Pro, tahan debu, tahan guncangan, dan tahan air. Ini saya beli di Lazada ya, di official store atau di toko resmi dari Adata, merek harddisk ini. Harga Rp. 900 ribuan, kalian kalau mau beli ada linknya di deskripsi. Jadi ini dia paketnya, ini ada tulisan kuinta, ini gak tau apa artinya ini kuinta ini. Kalau kalian tau tulis di komen, paket diantar oleh JNE, ini ada tulisan-tulisan. Aduh, kayaknya adusnya juga ikut nge-robek ini, aduh. Oh, udah kebuka di atasnya, aduh. Jadi yaudah, gak usah ini sisa lakbannya. Kita ambil saja paketnya, ya ada bubble wordnya, ya ini gelombung-gelombung ini untuk mencegah benturan. Lalu ini dia seperti browser ya, atau pamflet yang isinya produk-produk dari Adata. Jadi dia di dalam bingkisan paket dari mereka itu, paket penjualan mereka itu ada browser untuk promosi ya, aduh. Ya, disini tertulis, satu-satunya HDD eksternal tahan benturan, tapi menurut saya ya, bukan cuma harddisk dari mereka yang tahan benturan, ada juga harddisk lain. Kalau gak salah, mereknya apa ya? Seaget? Lalu ada standar military drop test, 1,5 meter. Tahan air, sertifikasinya IPX68. Tahan air 1 jam pada kedalaman 2 meter. Jadi kalau dibawa lebih dari 2 meter dan lebih dari 1 jam, itu sudah mulai rawan. Ya, memang cuma begitu sih sekarang ini ya, harddisk, HP juga. Ya, palingan cuma begitu kemampuan pertahanannya ya, di dalam air. Mungkin kedepannya akan semakin berkembang, kita lihat dan doakan saja. Lalu di bawah ini adalah keunggulan-keunggulannya ada tahan debu, 3 lapis perlindungan. Jadi begini dia, perlindungannya 3 lapis, ya 1, 2, 3, lalu tahan air paling bawah. Lalu ini, ya tunggu saya mau rapikan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini dia paketnya. Ya, ada bubble warp-nya, tapi cuma dilingkar dari atas ke bawah ya. Ini kenapa nggak mereka lingkar semuanya gitu, pakai bubble warp yang agak lebih lebar. Maksudnya, apakah mereka tidak bisa menyediakan yang lebih bagus lagi bubble warp-nya, supaya bisa terbungkus semuanya. Kalau begini kan, di sampingnya itu bisa kena benturan. Lalu ini ada kertas. Oh, ini adalah pengganti kartu garansi. Jadi untuk pengembalian, apabila produk cacat atau rusak saat paket sudah diantar itu, jadi kita harus menyertakan ini. Ya, ini adalah keterangan bagaimana cara melakukan pengembaliannya. Pengembalian gratis menggunakan POS Indonesia. Nah, ini dia paketnya. Tangan benturan, 12-12 blandar military drop test, tahan debut tan ay papisan perlindungan, penutup port USB yang rekat. Oh, jadi port USB-nya ada penutupnya. Transfer data super cepat dengan teknologi USB 3.1. Jadi kalau sudah memakai USB 3.1 ini Untuk mentransfer data memang seharusnya sudah cepat Lalu free software HDD2go Oh ini kayaknya mau download di situs mereka Ini juga sama ini keunggulan-keunggulannya Di atas ada tulisan adata Dan barcode Di bawah ya ini simbol-simbol saya nggak tahu Ini di samping ada adata dan keunggulan Serta keterangan-keterangan dari produk ini Ini dia ada tulisan authorized distributor Ini distributor resmi untuk produk ini Omega Di sebelah kiri dan kanan sama Lalu di belakang ini ada spesifikasi Jadi ada interface USB 3.1 Kecepatan maksimal 5GB per second Jadi kalau laptop atau komputer kalian itu Portnya sudah ada USB 3.1 Kecepatannya bisa mencapai 5GB per second Tapi kalau bukan USB 3.1 Kecepatannya akan lebih lambat Lalu ada operating time Ini temperatur saat beroperasi Jadi saat harddisknya beroperasi Itu suhunya kurang lebih seperti ini ya 5 derajat celcius Sampai 50 derajat celcius Lalu voltase 5 volt 900 ma Miliampere Lalu ada dimensi ini 133,3 x 98,5 x 21,5 mm Lalu ada beratnya ini 270 gram Lalu ada tulisan yang dicoret Ini kenapa dicoret ya Tunggu saya mau baca dulu tulisannya Oh Ternyata ini Warranty period Jadi periode garansinya Dan di sebelah ini Tertulis 2 tahun Ini kenapa dicoret ya Aduh Mencurigakan ini Tapi sih Saya memang belinya di Toko resmi Adata sih Di Lazada Tidak mungkin ini barang palsu Nanti saya tanyakan Kepada Kestemur service Adata Untuk meminta kejelasan Lalu di bawah ini ada Ini spesifikasi juga Tapi dengan bahasa lain Di sebelah ada sistem requirement USB 3.1 interface Backboard compatible With USB 2.0 Sosok dengan Windows XP Atau Vista Atau 7, 8, 8, 1, dan 10 Lalu Mac OS X 10.6 Atau selanjutnya Lalu Linux kernel 2.6 Atau selanjutnya Lalu di sebelahnya lagi ada Keterangan isi dari paketnya Jadi kalau saat kita buka paketnya Lalu isinya tidak seperti yang tertulis ini Ini berarti sudah ada orang yang Mengotak-atik paket kita Kita buka saja Kemasannya Kita lihat Hardisk nya Di dalamnya ada kertas Ini apa ya Ini aduh Ini kok ya Kayak Besar banget ya Aduh Aduh panjang Ini panjang amat ya Saya baru lihat Kertas Ini panduan pengguna Oh Jadi kenapa ini panjang banget Kayak gini Itu karena memang Ditulis dalam berbagai macam bahasa Ada bahasa Inggris Dan lain-lain yang banyak Ini ada sekitar Sepuluh Atau dua belas bahasa ini Jadi kita simpan saja Biar enggak kepake Sekarang kita lihat Hardisk nya Kita sudah sampai Ke hardisk nya Ini dia Adata HD710 Pro Satu terabyte Merah Ini dia kabelnya Jadi Terekat Di Karet Pemungkus hardisk nya Terasa Kokoh Lalu Tidak licin Karena ada karet nya Dan Beratnya Agak ringan Sih Saya kira Dia agak Berat Tapi ternyata Cukup ringan Jadi ini Tempat kabelnya Untuk Memudahkan Agar Kabelnya Tidak gampang hilang Ini dia Port USB nya Tertutup oleh Cover Atau pelindung Tapi saya masih ragu Port nya ini Apakah memang Tahan air juga Coba kita buka Oh Dari bawah Bukanya Ini Jadi begini Kita ambil kabelnya dulu Jadi kabelnya begini Warna biru Untuk menandakan Kalau Ini sudah USB 3.1 Bukan yang Versi lama Jadi begini Panjang kabelnya Coba kita Colokkan Kabelnya Ke port nya Ya Agak goyang Goyang Dikit sih Tapi Ini bukan Ini wajar sih Kayaknya Kalau cuma begini Karena memang Ada ruang Di Pinggir-pinggir Port nya Ini mungkin Untuk menjaga Guncangan Tapi saya sih Lebih suka Yang solid Yang port nya Itu saat Dicolokkan Itu Memang Tidak goyang Goyang Tapi mungkin Ini ada tujuannya Setelah ini Kita akan tes Menghubungkannya Ke laptop Apakah Akan terhubung Coba kita tes Tempat Kabelnya Ini Apakah Memang Bisa Menggenggam Kabelnya Dengan baik Jadi Ditempelkan Begini Ditekan Tekan Dilingkarkan Kabelnya Untuk Menempelkan Ini Agak Keras Dikit Tapi Untuk Melepasnya Ini Sangat Mudah Saya Jadi Ragu Apakah Ini Memang Aman Kabelnya Apakah Tidak Akan Terlepas Dan Hilang Tapi Kalau Digoyang Goyang Gini Tidak 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 Bakal Kelepas Kabelnya Tertempel Dengan Baik Tapi Kalau Kita Gini Kan Itu Gampang Sekali Ya Mungkin Desainnya Memang Dibuat Begitu Agar Kita Mudah Untuk Melepaskan Kabelnya Tapi Kan Kalau Terangkat Dengan Tidak Sengaja Kabelnya Ini Ya Kan Gawat Juga Tapi Ya Daripada Gak Sama Sekali Ya Kan Kalau Hardis Lain Kan Gak Ada Tempat Kabelnya Kayak Gini Ya Ini Portnya Ya Saya Masih Ragu Apakah Portnya Ini Memang Betul Tahan Air Karena Pelindung Pun Cuma Begini Cuma Ditempel Kan Begini Tidak Ada Karet Atau Pelindung Lain Di Pinggir Pinggir Ya Karena Saya Penasaran Ya Saya Berniat Untuk Melepaskan Karet Ini Pelindung Karet Ini Tapi Ternyata Tidak Bisa Kalian Lihat Saat Saya Mau Buka Begini Itu Seperti Terlem Atau Ada Sesuatu Yang Menahan Di Dalam Itu Coba Kalian Perhatikan Di Dalam Itu Seperti Ada Yang Menahan Di Sebelah Juga Sama Seperti Ada Yang Menahan Gitu Di Atas Juga Sama Jadi Tidak Akan Terbuka Ya Mungkin Kalau Dengan Kekasaran Yang Ekstrim Akan Terbuka Tapi Ya Gak Usalah Karena Mungkin Didesain Seperti Ini Itu Dengan Suatu Alasan Agar Mungkin Untuk Perlindungan Harddisk Nya Juga Oke Sekarang Saya Mau Tes Menghubungkan Harddisk Ini Ke Laptop Saya Ya Tunggu Bentar Coba Ya Terhubung Kayaknya Lampunya Menyala Ini Kita Tunggu Di Laptop Apakah Akan Muncul Sesuatu Ya Ini Muncul Smadaf Yang Artinya Terkoneksi Ya Harddisk Berkedip Kedip Jadi Memang Lampunya Berfungsi Dengan Baik Coba Kita Lihat Ya Betul Terhubung Sekalian Lihat Lihat Ya Ini Ini Harddisk Coba Kita Cabut Lalu Hubungkan Kembali Ya Bisa Kalian Lihat Yang Tadi Itu Hilang Ya Coba Sekarang Kita Kita Colokkan Lagi Coba Kedip Harddisk Dan Smadaf Muncul Dan Ya Muncul Lagi Harddisk Jadi Memang Terhubung Dengan Baik Nice Kapasitas Kapasitas Tertulis 931 Gig Jadi Kapasitas Sebenarnya Harddisk 1TB Ini Adalah 931 Gigabyte Overall Sejauh Ini Harddisk Ini Bagus Desainnya Kokoh Keren Perlindungannya Ini Bagus Karena Ada Karet Karet Nya Juga Untuk Menahan Guncangan Dan Benturan Port Nya Bagus Walaupun Agak Goyang Goyang Dikit Kabel Nya Bagus Walaupun Pendek Lampu LED Berfungsi Dengan Baik Overall Di Harga Segini Menurut Saya Walaupun Saya Belum Menguji Lebih Dalam Harddisk Ini Sejauh Ini Menurut Saya Harddisk Ini Lumayan Worth Untuk Dibeli Ya Memang Harganya Agak Sedikit Di Atas Dari Harddisk 1TB Lainnya Tapi Kalau Memang Kualitas Harddisk Dan Perlindungan Harddisk Ini Memang Baik Maka Dengan Harga Data Data Kita Sayang Data Data Penting Yang Sudah Kita Simpan Dan Kita Percayakan Ke Sebuah Harddisk Tapi Harddisk Tidak Bisa Bertahan Dari Keadaan Sekitar Dari Guncangan Dari Air Dan Sebagainya Jadi Menambah Sedikit Uang Untuk Proteksi Saya Rasa Bukan Hal Yang Buruk Oke Overall Sejauh Ini Nice Kita Lihat Lagi Setelah Beberapa Waktu Di Video Review Oke Untuk Video Unboxing Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Sini Like Kalau Kalian Suka Video Ini Subscribe Kalau Kalian Tidak Mau Ketinggalan Video Terbaru Karena Saya Juga Akan Review Harddisk Apakah Kualitas Memang Betul Baik Apakah Worth It Untuk Dibeli Jadi Kalian Subscribe Agar Nanti Saat Videonya Sudah Jadi Kalian Tidak Ketinggalan Kalau Ada Apapun Yang Mau Kalian Sampaikan Sampai Axih Mat Ketih 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 Terima kasih.